Bagaimana kondisi di Yogyakarta yang kabarnya juga dampaknya ada abu fil kanker sampai ke sana. Kita akan bergabung dengan Andromeda Merkuri di Yogyakarta. Andromeda Merkuri di Yogyakarta. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Tugu, Yogyakarta yang merupakan jantung DLS Timur, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Bisa saya gambarkan saat ini lalu lintas pasca hujan abu yang terjadi beberapa jam yang lalu di kota Yogyakarta. Ketebalan abu vulkanik ini mencapai 2 cm. Bahkan jarak pandang di Jalan Protokol di Yogyakarta rata-rata maksimal 2 sampai 3 meter. Pemirsa, di kawasan Tugu, Yogyakarta ini merupakan pusat perekonomian, pendidikan, dan juga perkantoran. Pantauan kami sepanjang hari ini hampir sebagian besar sisi perekonomian lumpuh total. Bahkan sebagian komplek perkantoran dan pemerintahan hari ini non-aktif. Untuk pendidikan sendiri terpaksa diliburkan oleh pemerintah Yogyakarta. Inilah gambaran lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Kendaraan diwajibkan untuk menyalakan lampu agar bisa menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di sekitarnya. Anda bisa melihat sendiri jarak pandang antara kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Begitu pekat dan tebalnya pasca hujan abu yang ada di kawasan Yogyakarta. Pemerintah Yogyakarta telah menginstruksikan sejumlah jajarannya khususnya untuk warga Yogyakarta agar dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan juga menggunakan peralatan berupa masker serta pelindung mata. Karena dengan kondisi abu vulkanik dengan ketebalan 2 cm bisa mengakibatkan gangguan penglihatan dan juga gangguan pernafasan. Anda perhatikan bahwa sebagian komplek perkantoran seperti saat ini saya berada di sebelah badan Kesbang Limas di Jalan Jenderal Sudirman ini dalam kondisi tidak beroperasi. Dan juga sekolah terpaksa diliburkan. Pusat perekonomian di Yogyakarta mayoritas tidak beroperasi pada siang hari ini. Sebelumnya kawasan Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah diguyur hujan abu sejak jam 2 dini hari sampai dengan sekitar jam 9 pagi tadi. Perlahan mulai reda hujan abu ini. Namun dampak dari hujan abu ini yakni sisa abu vulkanik yang masih menumpuk baik itu di jalan sehingga rambu-rambu jalan tertutup pemirsa. Masih dari Yogyakarta informasi dari Bandara Adi Sucipto. Untuk hari ini ada sekitar 125 penerbangan baik itu keberangkatan dan kedatangan terpaksa ditunda. Bandara Adi Sucipto pun tidak beroperasi karena kondisi abu vulkanik yang menutup bandara serta pesawat yang ada di Bandara Adi Sucipto. Bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket ataupun sudah datang ke Bandara Adi Sucipto terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalannya. Dan untuk mengurus tiket nampaknya penumpang harus datang ke maskapai penerbangan masing-masing pesawat. Seperti itu. Sekali lagi saya informasikan jarak pandang di kawasan Jalan General Sudirman tepatnya di jantung kota Yogyakarta di kawasan Tugu Yogyakarta ini maksimal sekitar 2 sampai 3 meter. Dengan ketebalan abu vulkanik 2 cm pemirsa. Anda bisa melihat bahwa kondisi kedaraan di kawasan Tugu Yogyakarta ini sudah terselimuti oleh abu vulkanik. Pusat perbelanjaan, ruko-ruko yang ada di kawasan Tugu ini semuanya tidak beroperasi. Bahkan lampu merah pun hampir tertutup oleh abu vulkanik. Ini adalah informasi yang dapat kami hadirkan dari kawasan Yogyakarta dengan kondisi jalan, rambu-rambu jalan tertutup oleh abu vulkanik. Seperti itu. Saya kembalikan ke Jakarta terlebih dahulu. Baik. Andromeda Mercury melaporkan langsung dari Yogyakarta. Tetap jaga kesehatan Anda di sana. Terima kasih. Terima kasih.